Lantaran tingkahnya yang kerap membuat Ashanti dan anak Hermansyah geregetan, Arshi yang murah senyum menjadi anak yang dimanja ayah dan bunda. Lihatlah bagaimana Ashanti membiarkan Arshi bertingkah seenaknya, memilih kue-kue yang terhidang di meja besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan penuh keberanian, Arshi mencoba menaiki patung besar berbentuk harimau dan bermain-main dengan patung anjing. Arshi yang selalu tampak aktif, faktanya cukup membuat Ashanti kerepotan mengawasinya. Makanya berdiri. Makanya berdiri. Makanya berdiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gimana bunyinya? Kususahanku adalah kalau aku bawa dia ke tempat-tempat umumnya, atau syuting. Kalau syuting anak-anak lain bisa diem, adeng. Nah tadi aku syuting dengan Mindy. Anak kita sama, dua-duanya. Tipe artis, satu cowok ini cewek. Yaudah lah kita udah gak ada syuting, udah gak inget rambut. Udah kayak gimana, udah akhirnya mikirin. Itu aja aku melalai dikit aja dia lagi di syuting makan batu. Kebahagiaan mendapati si kecil tumbuh dengan cepat dan sehat, juga tengah dirasakan oleh Rafi Ahmad dan Ruben Onsu. Rona kegembiraan terpancar dari keduanya saat membincang perkembangan putra dan putri masing-masing. Talia itu cepat banget anggapnya ya. Talia itu cepat paham. Karena Wenda itu mencoba mengerti. Wenda itu mencoba mendengarkan gitu. Kira-kira seperti apa dan ngomong apa gitu. Jadi namanya anak kecil kan gampang nge-save ya apa yang dipikirkan gitu. Jadi Talia itu termasuk baby yang luar biasa lah gitu. Jadi dia gampang, gampang paham lah. Wenda ngajarin apa, inget apa, pasti di-save. Sekarang lima bulan, tapi berarti udah 8,6. Udah banget dia. Dia pinter, dia gak... Sehat, dia sesuai dengan... Dia banyak gerak, bergerak terus. Belajar mau duduk? Gak bisa diem. Sub indo by broth3rmax